Borneo FC resmi perpanjang kontrak Stefano Lilipali Gelandang Stefano Lilipali memperpanjang kontrak pemuncak klasemen sementara Liga 1, Borneo FC Samarinda hingga 2026 mendatang. Dilansir dari laman resmi, Kamis, Borneo FC Samarinda tak mau kehilangan pemain andalannya di lini depan dan telah mengamankan tanda tangan Stefano Lilipali dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Selama dua musim berseragam tim berjuluk pesut etam tersebut, Lilipali mencatatkan 63 penampilan dengan raihan 21 gol dan 23 asis. Penampilan konsisten tersebut yang membuat Borneo FC ingin mengamankan jasa sang pemain kelahiran Belanda tersebut hingga 2 tahun ke depan. Kode Tironi Delpino bakal hengkang dari Persib Bandung Persib Bandung berpotensi kehilangan sosok gelandang serangnya yang berpaspor Spanyol, yakni Tironi Delpino di sisa kompetisi Liga 1 2023 ini. Persib Bandung sendiri sempat mendatangkan Tironi Delpino dari klub Liga Thailand, yakni Nahona Chasima FC di putaran pertama Liga 1 2023 lalu. Namun, apes bagi Tironi Delpino di mana ia harus mendekat cedera parah setelah menjalani debut untuk Persib Bandung di gelaran Liga 1 2023 melawan Madura United. Kini Tironi Delpino tengah memiliki potensi untuk hengkang dari Persib Bandung di Liga 1 2023 ini. Pasalnya, Tironi Delpino yang sempat sudah sembuh dari cederanya di paruh Liga 1 2023 ini justru harus kembali diparkir oleh Persib Bandung. Kondisi pemain Barito Putra sedikit menurun. Barito Putra telah menggelar latihan selama jeda kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024. Barito memilih Yogyakarta sebagai tempat latihan untuk mempersiapkan tim menuju laga yang akan datang. Pelatih Rahmat Darmawan melihat kondisi fisik pemain menurun meski tidak signifikan usai menjalani libur yang cukup panjang. Penurunan kondisi ini dapat ditanggulangi dengan latihan fisik yang mulai dijalani para pemain agar performa mereka dapat kembali sebelum Liga dimulai lagi pada Februari mendatang. Ia mengungkapkan penurunan kondisi fisik pemain Barito terdiri dari sejumlah aspek. Menurutnya itu merupakan hal yang cukup wajar. Pasalnya selama libur panjang, pemain hanya berlatih dengan intensitas ringan secara individual dan tidak menjalani pertandingan. Sebab itu, Barito mulai memanaskan mesin untuk menjaga performa pemain. Maciej Gayo sudah gatal tempur bareng persija. BRI Liga 1 musim 2023-2024 akan kembali bergulir pada awal Februari 2024 setelah sempat memasuki periode jeda kompetisi, Maciej Gayo pun sudah gatal ingin segera tempur bersama persija Jakarta. Para pemain persija dijadwalkan untuk kembali berlatih di Nirwana Park, Bojong Sari mulai Selasa, 16 Januari 2024. Gayo sendiri saat ini masih berada di Polandia. Pemain bernomor punggung 10 itu banyak mendengar kabar para pemain persija sibuk mempersiapkan fisik selama liburan. Itu membuat dirinya semakin terpacu. Gayos pun menegaskan sudah tak sabar untuk kembali memperkuat persija. Ia ingin segera melakukan persiapan bersama tim untuk menghadapi sisa pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Pemain Arema FC dituntut lebih agresif Para pemain Arema FC dituntut untuk lebih agresif dalam bermain. Hal ini menjadi fokus utama pelatih Arema FC Fernando Valente dalam membangun prinsip dalam bermain. Pelatih asal Portugal itu masih belum puas dengan performa Singo Edan saat ini. Di mana Arema FC masih belum juga keluar dari zona degradasi, meski sudah memasuki putaran kedua Liga 1 musim 2023-2024. Strategi baru juga akan diterapkan oleh Fernando Valente untuk tim Arema FC terutama dalam hal pergerakan antar pemain yang telah diterapkan selama menjalani latihan. Bagi Valente, prinsip dalam bermain harus ditingkatkan. Hal ini yang nantinya akan menjadi modal utama Arema FC untuk menghadapi pertandingan selanjutnya di kompetisi Liga 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!